MPL Season 12 bentar lagi dimulai nih teman-teman Dan banyak banget nih hero-hero yang bakal bermunculan di dalam band and picknya Meta-meta juga bakal banyak yang baru dikatakan memang update Mobile Legends yang terakhir Nah biar kalian semua nih pada jago nih untuk nebak-nebak Atau mungkin ada yang pengen coba-coba di ranked Kali ini kita bakal langsung buka buku pelajarannya Dan kita pelajarin bareng-bareng tentang hero apa yang prioritas Dan meta apa yang bakal keluar di MPL Season 12 dalam kelas Kolios Oke yang pertama kita bakal ngebahas tentang XP Lane ya teman-teman ya XP Lane ini sebenernya gak terlalu banyak perubahan dengan meta sebelumnya atau sebelum update sih Mungkin cuma ada beberapa penambahan hero yang nantinya tuh bakal muncul sesuai sama situasi yang sedang berlaku Di dalam band NPK atau strategi apa yang ingin dimainkan sama tim tersebut Dan gak perlu berlama-lama lagi langsung aja kita bakal masukin hero mana yang prioritas dan hero mana yang situasional Nah ini udah Kolios bagi menjadi dua ya teman-teman ya Ada yang namanya prioritas atau priority dan juga yang bawahnya adalah situasional Prioritas adalah ketika hero ini free kemungkinan besar dia bakal langsung diambil teman-teman Sedangkan kalau situasional dia harus melihat dulu draftnya nanti seperti apa Lalu nanti juga timnya pengen main strategi apa dan lain-lain Nah yang gak ada heronya contoh kok Aldus aku gak masuk Kolios kok Alucard aku gak masuk Kolios Itu namanya hero underrated teman-teman ya Masih bisa digunakan tapi dengan situasi dan kondisi yang amat sangat spesifik Contohnya memang hero power player tersebut Atau memang ya ini udah kemungkinan besar banget untuk pak hero ini bakal bersinar nanti dalam in-gamenya Kurang lebih begitu Dan ini ada beberapa hero yang udah bisa kalian lihat sendiri ya XP lane itu yang paling luas sebenernya untuk bisa kalian ulik-ulik Nah tapi kalau sananya dibilang prioritas itu sebenernya ada 4 hero teman-teman Yang pertama yang tak lain dan tak bukan adalah sebenernya Arlott Kenapa Arlott? Karena memang semenjak ada emblem Bravesmite Terus juga dia bisa dive in ke lini belakang Ngacauin positioning lawan dengan adanya final slasenya Yaitulah kenapa Arlott itu menjadi hero yang amat sangat populer nih Di meta saat ini Jadi ketika Arlott free kemungkinan besar bakal diperbutkan sama tim-tim yang bakal bertanding Selain Arlott itu juga ada hero lagi Yaitu adalah Uranus Mana tuh teman-teman? Mana kepalanya tadi ya? Saya sampe gak keliatan Uranus Dimana Uranus? Kok gak ada kepala Uranusnya? Belum dimasukin Pokoknya ada Uranus disini nanti ya teman-teman ya Mohon maaf nih ya ada kesalahan teknis sedikit Kepala Uranusnya gak keliatan Uranus ini juga menjadi salah satu hero yang meta Karena dia bisa pake basic common emblem Dan Uranus sekarang tuh harusnya gak perlu pake buku lagi Atau kalian juga bisa pake emblemnya tuh banyak kayak impure rage gitu-gitu Jadi kayak dia lebih sustain Damagenya juga sakit Terus juga dia bisa dive in-dive in ke belakang Motong-motong lain Itulah kenapa Uranus itu laku banget teman-teman Selanjutnya setelah Uranus juga bakal ada lagi Yaitu Fredrin teman-teman nih Fredrin ini juga menjadi pure tank Itu gak ada yang bakal ngisi Yang bisa ngisi di EXP lane Karena memang nanti dia bisa untuk Megangin kaki lawannya Megangin kaki tuh di taunting ya Di taunting Apprentice rat atau ultimate nya juga sakit Gitu-gitu Dan dia juga cukup tebal untuk menjadi frontliner That's why Fredrin ini menjadi hero yang prioritas juga Di sisi EXP laner Dan yang terakhir adalah Joy Dengan adanya Joy At least ini bakal lawan itu Mikir 2 hingga 3 kali kayak Kita mau ambil Kaja atau Franco gak ya Untuk bisa nangkep Joy doang Jadi kayak Seandainya memang Kaja atau Franco Adalah draft yang jelek Untuk keseluruhan draftnya Lawan tuh udah ngebuang picknya Gitu teman-teman Itulah kenapa Joy juga sangat amat gesit Bisa loncat ke belakang Ya mid laner atau gold laner Yang memang tipis-tipis itu udah pasti hilang deh Sama Joy Kalo memang Dia udah jadi 2-3 item Dan nembusin ke lini belakang lawan Gitu Sisanya ini adalah situasional Sebenernya ada beberapa Kepala hero yang bisa kalian lihat Yang sebenernya bisa digunakan Glue ini turun ke situasional Karena memang 4 hero tadi lah Yang paling prioritas ya Jadi glue ini disini Masuk di situasional Untuk bisa nangkep ke lini belakang Terutama yang memang Gak punya dash ability Yang gampang untuk dinaikin Gak punya anti crowd control Gitu-gitu Terus Ruby Ini juga bagus nih Karena sekarang gak butuh hasklaw ya Dia bisa langsung Lifesteal Dan nangkep hero-hero melee Terutama kalau lawannya Banyak pake hero melee Lapu-lapu Ini sama Yuzhong ini sangat ya Lapu-lapu Yuzhong ini adalah hero Yang bisa dive in ke lini belakang Pake ultimate nya Jadi bisa bikin lini belakang lawannya tuh Gak teamfight Kalau kalian butuh Area of effect yang besar Untuk nangkep lawan Yang memang lagi demennya tuh Bareng-bareng Kayak contohnya lawan Pake Estus gitu kan Itu pasti numpuk tuh mainnya Ada Khalid Ada Terizla temen-temen Ini juga bagus banget Karena Khalid ada Ultimate nya Terizla juga bisa pake flicker Sama ultimate Begitu juga dengan Khalid tadi Terus kalian butuh crowd control Nah ini nih Akai Untuk bisa apa? Untuk bisa nangkep Karena lawannya Misalnya kalau draft kalian itu Gak banyak crowd control nya Terus kalian ini butuh apa lagi? Ini tergantung semua ya Lawannya tebel-tebel Dairat Lawannya ada 1-1 Atau hero yang banyak dash Kayak Harid Ada Poveus Kamu butuh main misalnya magical Magical ini nih Magical apa? Magical damage EXP lane Itu ada Alice sama Esmeralda Gitu Ini kan berdua juga lumayan cukup oke Untuk jadi situasional Lawannya pake Alice atau Esmeralda Kalian mau counter? Ada Baxia Terus juga ada Benedetta nih Kalau kalian mau mainnya split push-split push Untuk main nebusin ke backline lawan juga Lumayan cukup sakit Tergantung build kalian Mau yang agak tebel tapi jadi DPS? Edit Freya juga termasuk nih Karena sekarang Freya juga udah lumayan cukup neta Sebenernya di Mythic ya Lumayan cukup sering muncul Apalagi kalau dia dapetin poin snowballing gitu Terus juga Lawannya banyak dash ability Nih ada Min Sitar Lawannya butuh di burst damage nih Biar satu combo bisa langsung hilang Misalnya lawannya ada Joy Pakitanya bisa jadi counternya juga Untuk bisa langsung ngabisin Joy-nya Terus kalian butuh hero yang bisa megangin Marksman lawan Nah itu ada Masha Yang bakal langsung ngusir Marksman lawan Contoh Batrix gitu Itu counter dari Batrix Counter dari Brody lah gitu-gitu Pokoknya hero Marksman belakang lah ya Leslie gitu Atau satu lagi Grok ya kan Kalian butuh yang lumayan cukup tebel Bisa buka map apa segala Grok juga Adalah pilihan Yang terbaik Teman-teman Nah jadi Kurang lebih itulah dia ya Kalau dari apa Susunan tireless ya Priority dan situasional dari EXP lane teman-teman Jadi memang Untuk role yang paling simple sebenernya Atau yang gak berubah nih Tugasnya dari Meta yang lama tuh Menurut Colius Salah satunya adalah EXP lane Dan ada satu role lagi Yang tugasnya tuh gak banyak berubah Daripada meta yang lama Yaitu kita bakal langsung aja Pembahasan yang kedua Role Midlaner Kayak yang Colius bilang tadi ya Midlane itu sebenernya gak banyak lah Untuk perubahan tugasnya Rata-rata dia harus Main high ground Incer ke arah lawan Atau memang Kalau mau main midlane yang nabrak Juga bisa gitu-gitu Jadi Memang gak banyak berubah dari Meta yang sebelumnya Dan Beberapa midlane ini Sebenernya juga masih sama Urutan prioritasnya sama meta sebelumnya Jadi Pembahasannya mungkin gak bakal terlalu panjang Untuk Hero midlaner Jadi langsung aja Kita masuk untuk Nge Apa yang namanya Ngurutin ya Ngurutin untuk midlaner itu sendiri Nah ini ada beberapa heronya Yang bisa kalian lihat ya Dari meta yang saat ini Ini novarian Mohon maaf ya Gak ada bentuk kepalanya Nih Colius cuma dapetnya yang gambar begini Dia lagi jadi mode terbang Jadi ada Chang Faramis Kalian bisa lihat sendiri lah Dari gambar-gambarnya Untuk midlaner ini Ada beberapa Hero yang Prioritas nih Colius sih saat ini Ngasih 3 Hero prioritasnya di midlaner Yang pertama adalah Yif Yif ini sangat amat prioritas Karena kalau menurut Colius Timpatnya dia bakal kuat Bisa anti crowd control Utility nya juga bagus Untuk ngasih slow effect ke lawan Area of effectnya juga gede Untuk bisa ngasih ke arah backline Kemana ke Jadi emang Yif itu sepenting itu Di meta sekarang Lalu yang midlaner kedua Yang prioritas lagi adalah Valentina Valentina ini Ayamu nya ini bisa Flexible banget Untuk ngambil Ultimate lawan Contohnya kalian mau ngambil Ultimate nya Yif Terus kalau lawan ada Grok Misalnya kalian butuh Wild Charge Terus kalau lawan ini ada Min Sitar Kalian butuh Ultimate King's Call Nah Valentina adalah hero terbaik Untuk bisa melakukan hal tersebut Dan apalagi middle to light game Valentina juga sakit ya Pake Lethal Ignition tuh pedes banget Satu lagi hero yang prioritas Untuk di Lini Midlane Adalah Mana nih Kadita Nah ini dia Kadita udah disebutin lagi Jadi Kadita ini menjadi counter Dari banyak banget hero Apalagi di meta sekarang tuh Banyak Assassin Banyak Marsman Yang bakal berkeliaran gitu loh Hero-hero tipis lah Midlainnya juga Midlane High Ground Kadita ini menjadi counter Dan ini bakal bisa Langsung meng-instant kill Siapapun Gitu loh Kelemahan dari Kadita ini adalah Kalo sampai timnya under farming Nah itu yang bakal berat Karena dia gak bisa satu combo lawannya Tapi ketika timnya snowballing Wah Kadita bakal ngeri teman-teman That's why Tiga hero ini menjadi prioritas Yang ada di lini tengah Selanjutnya Ini situasional Balik lagi Bakal kalau disebutin Kalian butuh High Ground Burst Damage Ya kan Karena memang misalnya Yif udah di ban gitu Kalian masih punya Varsha Yif Varsha di ban Kalian masih butuh High Ground Kalian masih bisa pake Si siapa namanya Savier Terus kalian masih butuh High Ground Tapi DPS Yang bisa clear wave dengan cukup cepat Bisa nyolong purple buff lawan Teamfightnya juga ngeselin Chang'e Terus juga Kalian adalah meta tabrak nih Bener-bener mau Mau nyidupin temen-temennya Untuk main tabrak banget Masih ada Faramis Terus juga kalian butuh Yang bisa High Ground Tapi bisa ngasih info Dimana lawan berada Karena hero open map kalian sedikit Terus juga damage yang ngeburst Ada Novaria Terus juga kalian butuh hero tabrak Yang memang nantinya itu Bisa memberikan magic damage per second Ya kan Atau utility nya juga kuat Lilia Lunox Apalagi banyak hero tebel ya Kalau banyak hero tebel Lunox ini bakal muncul Nantinya di mid lane Terus juga Lawan ini banyak pick hero melee nih Banyak pick hero melee Dimana nanti ujung-ujungnya Lawan tuh bakal bareng-bareng Untuk nabrak ke depan Nih jawabannya 2G Odet Kenapa Odet ini menjadi Masuk nih sekarang Karena Odet sekarang Ultimatenya baru di buff Temen-temen ya Yang bisa cancel tuh dikit banget Jadinya antara knock up Surprise gitu-gitulah Kalian bisa nonton kontennya KB juga Karena KB udah sempet bahas tentang Odet ini diprediksi bakal muncul Terus yang terakhir Kalian butuh Mage burst damage Tapi scaling nih Kagura Karena nanti misalnya Lawannya ada Franco lah Ada Chow lah Kagura kan punya ratio umbrella Atau skill 2 nya Yang bisa escape Dari crowd control Kurang lebih tuh ya Kalau dari mid laner Jadi gak banyak perubahan Dan kayak yang Kolius bilang Bahasannya agak Lumayan cukup cepat Nextnya kita bakal move lagi Ke role yang berikutnya Ini yang udah mulai Sedikit kompleks nih Buat temen-temen semua Untuk pelajarin Yaitu Goldlane Untuk role gold lane itu sendiri Sebenernya Di meta sekarang Jadi lebih variatif ya Kalau yang dulu tuh Mungkin kebanyakan Hero marksman aja Yang bakal muncul APC tuh bakal jarang muncul Kayak APC tuh ability power carry Temen-temen ya Hero-hero yang memang Biasanya non marksman Yang bisa untuk Ngasih damage Bukan dari Physical damage Biasanya tuh kayak Magic damage per second Ataupun memang Nanti dia bisa Kasih penetration Dan biasanya Yang bukan jarak jauh Tapi jarak deket Termasuk APC Nah Berarti kalau yang Seperti kolus Sebutkan barusan Itu kita bagi menjadi dua Untuk sisi gold lane Pembahasannya atau tayernya Yang pertama adalah Gold lane yang marksman Dan yang kedua Gold lane yang APC temen-temen Kita bakal bahas dulu Untuk gold lane Yang marksman Let's go Yes Ini dia ya Gold lane Gold lane marksman Itu sebenernya Jadi gak gitu Luas sih Kayak inilah hero-hero Yang memang masih survive Atau bertahan gitu Di meta Sekarang kalau menurut Kolius ya Karena memang Ability-nya atau Kemampuannya yang begitu Sangat efisien Untuk digunakan di meta Sekarang Kalau dibilang prioritas Sebenernya prioritas dari Malsman gold lane ini Cuma ada tiga Nyirip sama mid lane yang tadi Tapi Kalau disananya disuruh pilih Yang pertama adalah Cloud Kenapa cloud? Karena memang cloud ini Memiliki kekuatan Untuk bisa dive in Ke lini belakang Early gamenya juga Sekarang jadi kuat Kalau dulu kan agak lemah ya Paling pakai Avarice Kalau digeng dikit Harus sering pulang Sekarang tuh gara-gara Ada Apa namanya Quantum charge Gitu loh Ada juga yang cloud Pakai basic common emblem Itu dia Regenerasinya kencang banget Jadi cloud itu gak Butuh sering-sering pulang Dan ujung-ujungnya Early-nya landing phase kuat Late gamenya juga kuat Itulah kenapa cloud Masih laku saat ini Atau menjadi prioritas Banget Kalau kalian main ranket Di mythic itu Pasti kalian paling sering Liat cloud Terus yang kedua Eh by the way Ixia belum bisa dipakai teman-teman ya Karena baru rilis Jadi dia harus nunggu Dua minggu Baru bisa digunakan Di MPL Jadi kurang lebih MPL minggu kedua Bukan MPL minggu pertama Karena minggu pertama MPL Minggu depannya tuh langsung ada ESL Snapdragon Pro Series Baru MPL minggu kedua dimulai Nah itu Ixia udah bisa dipakai Karena kira-kira pembahasannya Di MPL minggu pertama Maka Ixia Kita keluarkan dulu Dari pembahasan Terus yang kedua Ada Beatrix Teman-teman Paket lengkap Dari sebuah Marsman Dia bisa high ground Dia bisa burst damage Dia bisa juga Magic apa Damage per second Pokoknya Lengkap Sudah ya Dari Beatrix itu sendiri Makanya dia menjadi Masih prioritas saat ini Lalu kalau udah ada cloud Siapa sih counternya cloud Yang bakal menjadi prioritas lagi Leslie Karena Mirip sama cloud Early-nya juga dia jadi enak Untuk poking lawan Late game-nya juga super duper sakit Terus damage lagi kan Itu yang buat Leslie-nya juga cukup mengerikan Apalagi memang dari grenade Atau skill 2-nya Itu bisa nge-cancel Ultimate cloud That's why Leslie sama cloud Mungkin bakal jadi kontes Kalau memang Bangun sama-sama Pake Marsman di god lane Baru selanjutnya situasional nih Lawannya banyak yang nabrak Kayak assassin-assassin Brody mungkin jawabannya Lawannya nih Banyak main bareng Ngumpul bareng-bareng Nih Kalian bisa pake Melissa Pake models-nya ya Terus Tim kalian pick Kaja Atau Chou Karena udah punya stopper Jadinya Kalian butuh Hero yang nantinya Bisa langsung Nge-follow up Lawan yang nantinya Diberhentikan sama Roamer kalian Wan-wan Karena Wan-wan Dikomboin sama Kaja dan Chou Witness-nya bakal lebih gampang open Yang terakhir Lawannya tebel-tebel Kalian butuh Armor Breaker Atau Tank Breaker Atau Tank Destroyer Nih Kari Tuh dia Kalau dari Marsman Gak gitu ribet Tapi memang ada perubahannya Itu tadinya Wan-wan nih Wan-wan itu tadinya mungkin prioritas Tapi kalau sekarang tuh Menurut Koleus pribadi Mungkin jadi situasional Karena memang dia Ketergantungan sama Stopper banget Di beta sekarang Karena sempet di-nerf beberapa kali ya Jadi untuk pecahin weakness-nya tuh Gak seenak dulu gitu loh Dia harus ditemenin sama Kaja, Chou, atau Kufra mungkin Baru Wan-wan itu enak Untuk dipake Gitu Nah Kalau udah kita ngebahas dari Marsman Eh sorry Goldlaner Marsman Abis ini kita bakal ngebahas tentang APC nih temen-temen Atau Ability Power Carry Jadi kalau Ability Power Carry itu temen-temen ya Itu adalah Yang tadi Koleus jelasin Bisa jadi Mage Bisa jadi Bisa jadi Gak kebanyakan tuh Bukan yang DPS jarak jauh Tapi misalnya DPS yang jarak deket Atau malah Magic gitu Burst Damage Magic Damage Per Second Itu yang Lebih ke Disebut sebagai APC lah Untuk disisi Goldlane Dan kenapa sih APC-APC ini muncul gitu loh Karena memang Di meta sekarang APC itu Bisa menjadi bagus Kayak meta jaman dulu tuh ya Kalau kalian inget Yang dimana Marsman-nya Jungler Terus sampingnya itu Dia pake dua fighter Fighter di EXP lane Fighter lagi Atau Mage Yang ada di Goldlane Itu yang sempet terjadi dulu di metanya Dan Ketika memang update emblem Jadi Variasinya nih Jadi Bisa kalian gunakan Kalian bisa Nikirin sekreatif Mungkin strategi yang akan digunakan nih Sama-sama tim MPL Itulah kenapa APC ini mungkin bakal nge-hit lagi Atau lebih banyak Muncul Tergantung sama Playstyle Atau strategi dari tim tersebut Nah kadar itu Kita bakal ngebahas tentang Prioritas ya Hero-hero prioritas Atau situasional Yang Kalau timnya Ini mainin strategi Ability Power Carry Let's go Nih dia nih ya Ada beberapa hero Sebenernya yang bisa menjadi APC Di meta sekarang Kalian bisa lihat sendiri ya Ada Bane Ada Cecilion Gitu-gitu Tapi kita bakal ngebahas Mulai dari prioritasnya dulu Yang pertama Hero kesayangan Iwan Anakma Herod Ini juga kalau Sane kalian sempet nontonin Turnamen Snapdragon Pro Series Herod ini Sering banget muncul ya Bener-bener Dia sering muncul Untuk dijadikan Ability Power Carry Karena memang dia kuat banget nantinya Untuk bisa ngegendong timnya Dan Kelemahannya Tapi Herod ini scaling Dan dia ini enaknya tuh Hampir menang Ngelawan Semua Marsman kayaknya Marsman-Marsman tuh bakal kesulitan Kalau ketemu Herod Karena memang skillsetnya terlalu banyak Ini bakal menjadi prioritas pertama Prioritas kedua Udah jelas Esmeralda Karena memang Bang Sin sempet pake juga ya Waktu itu Esmeralda Dan memang semengerikan itu sih Banyak juga tim-tim lain Yang pake Esmeralda di sisi Gold lane Terutama kalau lawan tuh banyak Pake hero-hero yang bisa keluarin Absorb ability temen-temen Contohnya siapa sih Yif lah Digi lah Lolita lah Yang kayak gitu-gitu tuh Esmeralda ini bakal berguna banget Untuk nge-counter Dan apalagi kalau di sisi Gold lane Esmeralda pake Starium Side gitu-gitu item baru Terus ditambah lagi Sekarang kan Esmeralda tuh sebenernya Butuh buku gak? Gak butuh buku harusnya Yang butuh buku tuh lebih ke Uranus Eh Esme Iya Lebih ke Uranus Esmeralda butuh buku Sorry Esmeralda masih butuh buku Untuk dia regeneration dan lain-lain Tergantung sama emblem yang kalian gunakan deh Sebenernya Kalian bisa pake emblem support Disarankan sih sebenernya support Karena nanti Kalian bisa dapetin Absorb tambahan Dan movement speed gitu-gitu ya Makanya Esmeralda ini menjadi prioritas Lalu yang satu lagi Ini yang sebenernya Belum terlihat Tapi kalau di sprediksi Bakal muncul Karena memang Lumayan cukup mengerikan sih Adility hero ini Yaitu Lunox Lunox ini kalau di APC Jadi kan bisa jebolin tank-tank ya Terutama kalau lawan tuh Yang pake meta tank Yang tebal-tebal gitu loh Terus Lunox ini sekarang lebih survive Kenapa? Karena nanti Talent tier 2-nya Itu kalian bisa pake Festival of Blood Temen-temen Jadi kalian tuh Gak butuh Concentrate energy Kalian tuh gak cuman Dapetin darah Dari skill light pulse Atau yang kuningnya aja Skill satunya Tapi kalian dari chaosnya aja Itu bisa dapetin darah Dari spell fame-nya Festival of Blood Itulah kenapa Nanti Lunox tuh bakal Super duper strong Harusnya Kalau memang dia mau main meta Tabrak banget Dan Ini kan denger adanya Lunox Kayak hero-hero Tempel lawan jebol Mau ngelort cepet gitu loh Jadi itulah kenapa Tiga hero ini menjadi prioritas Di sisi godlane Lalu sisanya kita bakal bahas Dengan cukup cepet aja ya Butuh tank destroyer Yaudah lah Misalnya Lunox udah di ban Masih ada di rod Bisa dipake kok Butuh yang bisa cepet banget Untuk ngerush teamfight Ada si siapa Bane Benedetta Bisa nembus ke belakang Scaling Kalian butuh high ground defensive Scaling Masih ada Cecilion Kalian butuh yang high ground Tapi bisa mobilitas kenceng Kenceng Kalian butuh yang nih Juga mainnya snowballing Kayak dari early Kalian bakal agresif Dan godlady mau ikutan teamfight Freya Kalian butuh utility Magic damage per second Tuh ada Lilia Yang terakhir Mincitar Mincitar juga di build Item damage kan juga sakit Cucukannya bakal Sakit banget Gitu kurang lebih teman-teman Ini mudah Selesai harusnya Godlady itu cuma ada dua Masa itu dua tipe ya Marshman Dan juga ability power carry Next Kita bakal move lagi Itu ke role yang berikutnya Udah mulai kompleks lagi Yaitu Roamernya teman-teman Untuk roamernya Ini sebenernya Bocoran sih ini harusnya Jadi ada dua tipe Teman-teman Kalau kalian mainnya di rank Mythic yang agak tinggi Honor Atau kalau ada yang Udah ada yang glory Ini bakal sering ketemu sih Jadi Yang pertama tuh adalah Roamer tank Roamer yang biasanya tuh Kalian jumpai Kayak misalnya Atlas Kufra Gitu-gitulah Nah kita Kasih tier listnya Yang disana dulu ya Roamer tank Terlebih dahulu Untuk beberapa Roamer tank yang ada Di list ini Sebenernya Harusnya sih kalian Udah sangat amat Familiar Untuk ngeliat Ability Atau memang Roamer tank ini Cuman memang Colius bakal bagi Untuk Roamer tank ini Ada empat Hero yang amat Sangat prioritas Yang bakal Di Ungguli Atau kayak Dipentingin Untuk diambil Ketika memang Roamernya ini free Yang pertama Adalah Chow Seperti yang kita tau Dengan player kayak Keyboy Player yang memiliki High mechanic Chow ini juga bisa Menghindar Bisa pick off Lawan Bisa defensive Jadi memang paket Lengkap Cuman jeleknya adalah Chow ini single target Tapi memang cooldownnya Nggak gitu lama Untuk skill 1 dan skill 2 Lalu selain Chow Seperti kita tau Ada papi Kufra Hilang lagi gambarnya Kufra Kufra nggak ada kan Gambarnya Kalau diselupa masukin Kufra ya Ada Kufra disini Di sebelah Chow Itu adalah salah satu Roamer yang bisa dibilang Roamer tank Cukup prioritas ya Karena memang Areanya besar Bouncing ball Tyrant rage juga bisa Ngambil momentum Jadi lawannya itu bisa Dikagetin Selanjutnya Untuk prioritas yang ketiga Sebenernya Kulis masukin Franko Beberapa hero nih Gara-gara memang Franko ini Menjadi Salah satu hero yang bisa Ngacauin Defensive lawan sih Terutama kalau kalian Lagi megang map control Ketika memang Lawan lagi keadaan Defensive Tiba-tiba Franko narik Itu kan mau nggak mau Dipaksa team fight Tapi memang Franko ini Menurut Kulis pribadi Hero yang kureng Untuk melakukan Defensive nih Ketika lawan Lagi megang map control Tapi ketika kalian megang map control Franko ini cukup Mengerikan sih Gitu Terus yang satu lagi ya Hero yang lumayan cukup prioritas Adalah Kajah Seperti yang kalian tau Pull yourself together Quantum charge Belum lagi Kalau seandainya dia pake Basic common emblem Ya itu Ataupun Pake emblem yang pilihan dia Ya mau tank yang misalnya Tebal kayak gitu-gitu Kajah itu cepet banget Codownnya Bisa nge-regen darah Bakal jarang pulang gitu Pake ring of order aja Dapet darah gitu-gitu Jadi Kajah ini super duper Bakal jadi inceran juga Untuk beberapa tim mempel Untuk mereka gunakan Terutama pick of ability-nya That's why nanti kalian gak perlu bingung Untuk ngeliat Kok aja sering di-band ya Gitu Karena memang Seprioritas itulah Kalau memang untuk Roamer yang tipikal tank Selanjutnya yang situasional ya Lawan banyak numpuk Atlas Butuh CC lagi Yang bisa ngusir lawan gitu Untuk buban informasi Ada si Akai Baksia ini buat Meta-meta nantinya Regen atau healer Yang nge-counter Esmeralda Estes gitu Ini juga bagus Mau jadi tank Arlott Ini juga bagus banget Untuk jadi tank ya Mengingat dia bisa Ngacauin formasi lawan Dengan final slash gitu loh Bikin lawannya tuh Dijorokin gitu Manju Terus Lawannya juga banyak Hero mili Ruby Karena dia menjadi Stopper Atau Nih Minotaur Apalagi Minotaur ini Bisa nge-counter Cloud juga sebenernya Take skill 1 Atau ultimate-nya Dan ketika lagi ultimate ini Dia Gak bisa di-cancel Gitu kan Kalian mau main Yang rusuh ke dalam Jungle lawan Ada Hilda Harusnya ada Natalia Tapi kalo saya udah mikir Gak dimasukin Karena sebenernya Dia gak pure tank gitu kan Hilda dan Natalia lah Itu menjadi Romer yang bisa nakal ya Ke jungle lawan Grok juga bisa Mana nih Grok Nah nih Kalo kalian mau rusuh ke jungle lawan Terutama dengan baliknya Meta-assassin Itu bakal banyak banget Jungle Eh Romer-romer yang bakal rusuh Ke arah jungle lawan Gitu Terus lawan banyak yang nge-dash Eh Salah Insitar Terus lawan Banyak hero jarak jauh Dan kalian butuh tanki Seperti misalnya Chang Oh Lunox lah Kari lah Nih counternya Lolita Terus juga kalian butuh hero Yang bisa nangkep Backline lawan Karena Misalnya XP kalian Fredrin kan gak bisa loncat Ke belakang banget tuh Blue Karena glue ini bisa nakal Untuk megangin kaki Ke arah belakang Ini dia untuk Romer dari sisi Tanknya ya Temen-temen ya Tapi Romer tuh ada dua jenis Kayak yang tadi Kolius bilang Jenis yang kedua adalah Jenis Healer temen-temen Jadi kita bahas dulu sedikit Tentang Romer jenis Healer Kayak yang Kolius bilang tadi ya Romer jenis Healer ini Kemungkinan besar Bakal meta Di MPS Season ke-12 Karena nginget emblem Dari emblem supportnya Juga sekarang udah gila banget Untuk nambahin heal mereka Dan Gak usah kaget Nanti kalau seandainya Kalian ngeliat ada dua fighter Dua healer Dan ada satu jungler Kayak misalnya Roger Gitu-gitu Yang ngisi di sisi jungle mereka Jadi udah tebel Dua healer Ditambah lagi Satu Roger yang mainnya snow bowling Ini bakal susah banget Ini salah satu meta Yang bener-bener ngeselin lah Nantinya bakal keluar di MPL Spoiler di gear Jadi Berdasarkan informasi Kolius tersebut Kita bakal langsung bahas aja Tentang priority listnya Temen-temen Atau tier listnya Dari Romer Healer Ada lima hero ya Kalo Romer Healer sebenernya Sisa aja tuh Menurut Kolius masih underrated Kayak Rafaela Gitu-gitu Karena memang gak se-efficient Lima hero ini sih Kalo menurut Kolius Jadi nanti yang bakal Prioritas dari Romer Healer ini Sebenernya ada dua Yang pertama Injela Karena dia bisa combo Dengan Link Jadi Heartguard ke Link Dia bakal main snow bowling Terus juga yang tadi kata Kolius bakal ada dua healer Yang main tuh Jadi bisa aja Injela mid lane Florin jadi Romer Gitu loh Ini juga bakal muncul nih ya Terus juga misalnya Mereka pake jungle Roger gitu Misalnya lawannya udah Injela Link Terus tim kita pake Roger Nah bisa di combo lagi pake Florin Kalo memang mau counter-counteran Meta Healer Lalu sisa tiganya Masa seperti biasa lah ya Lawan banyak crowd control Kalian bisa counter pake Digi Kalo kalian mainnya bareng-bareng Nempel terus Kalian bisa pake Estes Kayak Mami Venus Dan yang terakhir Kalo mobilitas kalian lemah Kalian bisa pake Matilda Gitu Untuk membantu mobilitas kalian Paling Inilah dia lima Romer aja Yang gak terlalu banyak Untuk dari Sisi healernya Kalo udah Romer nih Kita bakal move lagi Ke role Yang berikutnya Yaitu role terakhir Karena tadi kita udah ngebahas XP lane Kita udah ngebahas Mid lane Gold laner Terus dari Romer juga udah Sekarang kita move Sekarang kita move Untuk ngebahas Role Jungle Role Jungle ini sekarang Yang paling luas banget Kalo menurut Colius yang Gak ada batas ya Untuk kalian tuh Mau bermain Seperti apa Jadi pilihannya tuh ada Banyak sebenernya Colius bagi 3 klasemen Kalo yang lain tuh ada 2 Kayak misalnya Tadi kan Gaud lane MM Sama Gaud lane APC Terus Romer juga Romer tank atau Romer healer Nah kalo untuk jungler Itu Colius bakal bagi Menjadi 3 prioritas Tapi kita bahas yang Paling umum dulu Karena metanya juga Lagi naik sekarang Yaitu Jungle Assassin temen-temen Inilah dia Fire list dari Jungle Assassin Nah udah ada beberapa Hero ya sebenernya Ini udah hero yang Paling sering kalian liat lah Dan kayaknya Gak perlu Colius bahas Panjang lebar Karena memang ini Yang menjadi meta Atau paling sering kalian temuin Di ranked Yang pertama udah jelas Link Nah gitu biasanya Kontesnya Lancelot Gitu kan Karena memang Kombo Bucin lah Untuk kontes ini Apalagi Lancelot Supermaster ya Sakit banget Fanny juga ketika terlepas Fanny ini bakal laku banget Dan ada satu lagi Sebenernya hero prioritas Yang mungkin Belum terlalu banyak Atau sering muncul Tapi ini bakal menjadi prioritas Ketika memang 3 hero ini udah gak ada Yaitu Si Helcurt Gitu loh Helcurt ini juga Sakit banget Untuk bisa ke belakang Terutama untuk Ngincer mid lane Atau gold laner Yang memang tipis-tipis Dan kalo kalian mau mainnya snowballing Helcurt adalah hero yang berbahaya Selanjutnya Situational ya Ada Joy Sama ada Hayabusa Kalo Joy ini Karena memang dia lebih sering Dia pakenya tuh di EXP Jadi kemungkinan tuh Orang yang pick Joy Tadinya mau pick EXP Eh di Flexible Jadinya jungle Terus yang satu lagi adalah Hayabusa Hayabusa ini juga ketika Empat roamer di atas Udah gak ada Baru Hayabusa biasanya muncul Karena Lumayan cukup banyak Counter dari Hayabusa Temen-temen Kayak hero-hero nangkep Kufra Kaja Gitu-gitu Jadi Inilah dia ya Kalo Dari sisi Jungler Asasin Nextnya Kita move lagi Ke jungle Berikutnya Yaitu Dari Sisi Jungle Marshman Seperti yang tadi Udah Kolius bilang Jungle Marshman ini Bakal muncul Di meta sekarang Terutama kalo memang Tim-tim yang ingin Bermain dengan Strategi APC Ada siapa aja sih Jungler Marshman Sebenernya sekarang Cuman Ada tiga Yang bisa kalian gunakan Dan efisien Jadi langsung aja lah Kita lompat Ke Tayarnya Untuk Jungle Marshman Let's go Ini dia nih ya Jadi Sebenernya cuman ada Tiga hero Tapi karena Di tire maker ini Kalian minimal tuh Harus upload Lima gambar Jadi abaikan Klaudah dan Kari ya Klaudah dan Kari ini Gak bakal Kolius masukin tire Karena memang Sebenernya mereka Bukan jungler Marshman yang efisien Di meta sekarang Jadi cuman ada Granger Roger Yishan Sin Tapi kalo berdasarkan Prioritas Udah jelas ini Yang jadi prioritas nih Roger dan juga Yishan Sin Kalo memang mereka Mau pake Marshman Karena memang Semengerikan itu Kalo untuk mereka Mau main DPS ya Jadinya mereka punya DPS Di sisi jungle Farmingnya cepet Snowballing Dan yang terakhir Ada Granger di situasional Mungkin bisa tinggal dipilih Kalo memang mereka ini Mau main dengan Burst Damage ya Kalo Granger Sisanya kan ini Mungkin 2 DPS Satu Burst Damage Gitu Jadi Playstylinya lebih ke Pake APC Atau memang Nanti mereka tuh pake Oh iya Kalo seandainya Nanti tim yang pake Jungle Marshman Kemungkinan besar Roamernya itu Harus roamer tank Kecuali Roger Karena dia bisa Kombo sama Florine Bisa kombo sama Angela Tapi kalo Misalnya Ysanshin Roger Eh Ysanshin Granger Kemungkinan besar tank Karena misalnya Kalo Ysanshin Angela Nanti yang nahan badan Di depannya itu Siapa Gitu XP lane nya Terus untuk awal-awal Gimana caranya Mau nangkep Lawan Gitu Gitu-gitulah Banyak-banyak pertimbangan Yang jelas ya Jadi Yang paling Memungkinkan banget Untuk kombo dengan Roamer support Itu tuh cuman Roger Jadi yang lainnya bisa Tapi kecil gitu Kemungkinannya Baru yang lainnya ini Dengan Kombonya tuh dengan Roamer tank Udah selesai Kita bahas lagi Dari jungle Tipe yang kedua Yaitu jungle Marshmallow Kita move lagi nih Ke jungle Yang tipe Berikutnya Nah Jadi jungle Tipe yang berikutnya Ini jungle Yang kalian temui Di meta lalu Yang Paling sering muncul lah Bisa dibilang tuh Sebutannya adalah Jungler Utility Jungler yang tebel-tebel Gitu loh Kayak misalnya Fredrin Akai Gitu-gitu Dan fungsinya Ya masih sama Memang mainnya itu Lebih ke Untuk Biar mereka ini Lebih sustain Ketika lagi Contest Lord Dan nanti bisa Dapetin Lord Dan ketika memang Lagi gak dalam Waktu deket Atau Lordnya itu Bakal spawn Fungsi mereka adalah Menjadi Samsak Untuk temen-temennya Gitu Yang penting mereka Gak boleh mati Di saat Lord Mau spawn Kurang lebih gitu ya Jadi Kita bakal Move lagi Ke tire Dari Jungler utility-nya Nah ini dia ya Beberapa Jungler utility Yang sudah Terlihat Sebenernya Yang Kemungkinan besar Masih Bisa akan muncul Gitu loh Yang pertama Sebenernya Pak Kito Karena memang Berdapetin Buff ya Eh sorry Fredrin Pak Kito jadinya Fredrin Yang bakal Nangkap-nangkap Jadi ini memang Ini yang paling Masih efisien Untuk digunakan Sebagai jungle utility Yang kedua Dalam artis Karena memang Immunnya Terus juga decimation Dia bisa langsung Ngejar-ngejar lawan Jadi martis ini juga Masih amat berguna Kalau memang lawan Dia banyak crowd control Lalu yang ketiga adalah Ben Karena memang Ya balik lagi Basic attack-nya itu Sakit banget Fisikalnya Jadi dia bisa menjadi Jungle utility yang cukup berguna Terutama deadly catch ya Untuk ngelawan cloud Apa gitu-gitu itu bagus Untuk ngelawan hero nabrak Kena deadly catch itu Kayak mereka Kena polisi tidur gitu Loncat Terus harus Hilang timing atau momentum Bisa dibalikin Gitu Nah ini tiga yang paling prioritas Sisanya Situasional Ada Akai Kalau kalian butuh Crowd control Balmon Kalau kalian mau mainnya Snowballing Mau nempelin Kara lawan Misalnya kalian ada Hero-hero yang bisa Ngeslow Benedetta Kalau kalian lawan Yif gitu Atau kalian mau Nembusin ke Dini belakang lawan Gitu-gitu Terus juga ada Diret Kalau memang kalian butuh Yang armor breaker Kalau lawannya terlalu banyak Yang tebal-tebal Dan yang terakhir Ada Pakito Pakito ini paling bagus Untuk Kalau mau ke counter joy Jadi kalau lawan pakai joy Kalian tuh bisa langsung Nabrak pakai Pakito Kombo-wombo Yang akan pakai Emblem Lethal Ignition Tuh udah pedes banget Pakitonya Nggak bohong Kolius Semua role Sudah kita bahas Kemungkinan-kemungkinan Permainan tim pun Sudah kita bahas Kita bakal melihat saja Kira-kira di minggu pertama ini Hero-hero apa aja Yang bakal muncul Dan playstyle seperti apa nih Dari masing-masing tim Untuk mereka memainkan MPL minggu pertamanya Tapi Seperti biasa Setiap konten kelas Kolius Bakal ada quiznya kan Untuk menguji nih Seberapa pintar Tiri kalian Jadi Langsung aja Ini dia quiznya Pertanyaannya adalah Hero apa nanti Yang bakal sering di-ban Di MPL Minggu pertama Jadi bisa langsung kalian tulis Di kolom komentar Misalnya contoh Fredrin adalah hero terbanyak Yang bakal di-ban Di MPL minggu pertama Gitu-gitu Nanti bakal Kolius Love juga Kalau sananya Buat teman-teman yang Bener Mungkin sekian itu aja Konten kelas Kolius Kali ini Semoga bisa bermanfaat Bagi kalian Yang belum subscribe Langsung aja subscribe Sama hidupin loncengnya Karena kedepannya juga Bakal ada konten rutin nih Kelas Kolius Untuk membantu kalian semua Lebih memahami MPL Dan juga Mobile Legends Jadi Sampai jumpa Sampai loncat ini ya Di kelas Kolius Berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye